Intro Baik terima kasih sahabat mulusim Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia Tadi kita sudah kehadiran Bapak Swaibun dari Basna Sumud di segmen teman ngobrol Dan tentunya sekarang kita berada di segmen terakhir tips and trick Baik pada segmen tips and trick pada kesempatan kali ini sebelum saya bacakan ada tips apa Nah ini saya informasikan kepada sahabat mulusim banyak SMS yang masuk pada kesempatan kali ini Namun belum bisa kita bacakan semua karena durasi juga ya Nanti insya Allah bisa kita bacakan pada episode berikutnya Dan ini informasinya masih ada kaitannya dengan orang sukses Dan ingat sukses jangan lupa bayar zakat ya Dan ini informasinya mengenai tips menjadi orang sukses Ya kita tahu orang pasti banyak sekali ingin menjadi orang yang sukses Baik sukses secara batin kemudian secara lahiria juga ya Sukses ini ada takarannya tersendiri masing-masing Kalau Ustadz Husin mungkin punya standar sukses seperti apa? Yang penting itu sukses akhirat ya Sukses akhirat luar biasa sekali Ya ini kita langsung saja membacakan karena durasi juga Yang pertama adalah yakin pada dirimu sendiri Nah kita tahu kita sebagai manusia Husin ya Diciptakan dengan berbagai macam keanekaragaman unik Tentunya punya kekurangan dan kelebihan Tapi kita harus tetap optimis dan harus tetap yakin Kita ini punya kelebihan ya Dibalik segala sesuatu yang diciptakan Allah Kita pasti punya kelebihan Dan gali kelebihan itu menjadi sebuah kekuatan Makanya kita harus yakin pada diri kita sendiri Yang kedua itu ada Kita harus selalu berpikir positif berkenaan berat Karena kita istilahnya Memberikan apa Psikolog Bahwasannya kita itu mampu gitu Berkenaan berat Dan juga kita melihat setiap masalah itu sebagai kesempatan Bukan sebagai penghalang seperti Oke Ya ini fungsinya kita selalu berpikir positif tadi ya Termasuk ada kaitannya dengan yang pertama Bahwa yakin dengan diri kita Walaupun kita mungkin banyak kekurangan Tapi kalau kita selalu berpikir positif Insya Allah kita bisa menjadi orang yang Bermanfaat dengan positif itu Dengan berpikir positif kita jadi tenang gitu ya Terhindar dari ragu dan yakin itu paling penting Kemudian yang ketiga Menggunakan waktu secara efesien Ini penting sahabat Husin dan Husin ya Bahwa banyak orang yang tidak mengerti Atau bagaimana memanfaatkan waktu yang dia jalani Masa muda digunakan dengan waktu yang tidak bermanfaat Ini sayang sekali Justru pada saat masa muda Banyak menggunakan waktu yang bermanfaat Insya Allah kita bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari Ini artinya Kita harus sudah mulai belajar Untuk bisa memanfaatkan waktu secara efisien Tidak ada kata terlambat Mulai dari sekarang juga sudah bisa Kita semua bisa lakukan gitu ya Insya Allah Selanjutnya itu kita harus terus belajar Belajar dan terus belajar Belajar dari kesalahan, dari kegagalan Dan belajar bagaimana untuk jadi orang sukses itu sendiri Benar sekali Belajar ini juga bukan hanya dari buku ya Tapi juga kita lihat dari lingkungan Belajar dari orang-orang sukses sebelumnya Makin banyak kita mengenal orang Makin punya kesempatan menjadi orang sukses itu Mungkin saya bisa belajar juga sama rekan Abro Untuk bagaimana jadi host yang baik Saya juga bisa belajar dari Husin Bagaimana bisa menjadi orang yang tenang Suka senyum Kita sama-sama belajar Kita belajar dari semua orang Karena semua orang itu Pasti ada nilai yang bisa kita ambil Dari sisi manapun Dan ini tips yang terakhir Untuk menjadi orang yang sukses Selalu ingat pada Allah Ini yang paling penting Harusnya ini yang pertama Tapi ini sebenarnya poin pertama Tapi disampaikan di endingnya Karena segala sesuatu itu Tentunya ada di tangan Allah Ada di tangan Allah Semua segala sesuatu Kita sudah mencapai Melakukan hal yang maksimal pun Sudah kita jalani tips-tips yang tadi Kalau kita tidak ingat sama yang di atas Ya sama saja Ingat yang di atas Ini adalah poin yang penting Inilah yang menjadi dasar utama kita Untuk bisa menjadi sukses Dengan ingat Artinya kita bisa melakukan banyak hal Yang berhubungan Artinya tentu Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Salah satunya juga Termasuk Berzakat dan sedekah Ini pasti ada kaitannya lagi Dengan tema kita kali ini Ya itu tadi beberapa tema Untuk menjadi orang sukses Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang menjadi sukses Dan untuk sahabat musim semua Juga bisa menjadi pribadi yang sukses Sukses dunia Sukses akhirat Sukses untuk diri sendiri Untuk keluarga Dan untuk orang lain Wah tidak terasa Hampir 90 menit Sudah kita pada hari ini Ya senang sekali Kembali kita menemani Sahabat musim Di program kesayangan kita Kemudian kita juga Sudah memberikan Sedikit pengetahuan Atau informasi Untuk Anda tentunya ya Sahabat musim Dan kami juga Berterima kasih Kepada sahabat musim Yang sudah mengirimkan SMS Namun belum sempat Kita bacakan semua Dan jangan lupa juga Saksikan terus Program kesayangan kita ini Assalamualaikum Indonesia Senin sampai Sabtu Pukul 10 pagi Ini perubahan ya Ada perubahan Kita kembali lagi Pukul 10 pagi Dan tentunya Kalau Senin Ini kita sedikit Berikan bocoran ya Senin tema kita itu Adalah Tokoh Kemudian hari Selasa Tema kita adalah Kita menghadirkan Lembaga-lembaga Kemudian hari Rabu Kita menghadirkan Entrepreneur Kemudian hari Kamis Kita menghadirkan Komunitas Jumat dan Sabtu itu Jumat dan Sabtu itu Jumat dan satu Special request Tilawa Yang kangen-kangenan Suasana Ramadan Bisa ya Terus standby Dan terima kasih juga Untuk sahabat musim Sudah berinteraksi langsung Ke kami melalui Telepon Interaktif Dan akhirnya Saya Muhammad Abrod Dan saya Saddam Husin Mewakili seluruh Kru dan kerabat kerja Yang bertugas pada Kesempatan kali ini Pamit undur diri Tetap setia Di program Salam TV Lainnya Tetap berusaha Berdoa dan semangat Wabilahitopik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton